PENCULIKAN Berikut on the spot terangkuknya dalam 7 peristiwa penculikan yang fenomenal di dunia. Beberapa waktu lalu sebuah aksi penculikan di Cleveland, Ohio, Amerika Serikat berhasil diungkap. Tiga orang wanita diculik dan kemudian disekap di sebuah rumah selama 10 tahun lamanya. Korban pertama yaitu Amanda Berry, diculik pada tahun 2003 ketika masih berusia 16 tahun. Korban kedua yaitu Gina DeJesus yang dilaporkan hilang pada saat berusia 14 tahun. Lalu korban berikutnya adalah Michelle Knight, yang diculik pada tahun 2002 saat masih berusia 19 tahun. Mimpi buruk tiga wanita muda ini berakhir setelah salah satu korban yaitu Amanda Berry berhasil lolos atas bantuan tetangga. Amanda pun segera menelpon polisi yang kemudian datang untuk membebaskan dua orang korban lainnya. Selain ketiganya, polisi juga menemukan anak berusia 6 tahun. Anak itu diidentifikasi sebagai anak perempuan Amanda. Kini pelaku yaitu mantan sopir bis sekolah Ariel Castro telah ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi juga menangkap saudara pelaku yaitu Pedro dan Onil Castro untuk menyelidiki adanya kemungkinan keterlibatan mereka. Pada tahun 1974, Patty Hearst yang merupakan cicit seorang jutawan George Hearst yang sangat terkenal di Amerika Serikat menghilang. Patty yang saat itu berusia 19 tahun ternyata diculik oleh organisasi bersenjata yaitu Symbionis Liberation Army atau SLA. Namun anehnya dalam penculikan ini, Patty justru akhirnya bergabung dengan SLA. Bahkan pada tahun yang sama, Patty bersama SLA melakukan perampokan di sebuah bank. Setahun kemudian, Patty berhasil ditangkap oleh polisi. Apa yang dialami oleh Patty dikenal dengan sindrom Stockholm di mana tawanan menjadi bersimpati pada penculik. Patty pun dijatuhi hukuman dua tahun penjara sebelum jaringankan hukumannya oleh Presiden Jimmy Carter. Seorang gadis asal Austria menjadi pemerintahan di dunia setelah meloloskan diri dari sekapan penculiknya. Gadis bernama Natasha Kampusch ini diculik pada tahun 1998 saat berusia 10 tahun oleh pria bernama Wolfgang Brickhoffel. Selama 8 tahun, gadis ini disetap di ruang bawah tanah rumah sang pelaku. Selama penjikapan, Natasha dilarang untuk berhubungan dengan dunia luar. Dan ia pun dipaksa membersihkan rumah serta seringkali mendapatkan keterasan fisik. Tahun 2006, Natasha akhirnya bisa melarikan diri saat membersihkan mobil pelaku. Ia berlari dan segera menghubungi polisi. Sedangkan Wolfgang yang ketakutan akan ditangkap polisi memilih untuk membunuh diri. Karsus penculikan anak sering terjadi. Salah satu kisah penculikan anak yang paling fenomenal adalah penculikan Madeleine McCann. Kisah gadis yang akrab di sapa Maddie ini menjadi cerita menaklukkan bagi para orang tua di dunia. Gadis kecil kelahiran Inggris 13 Mei 2003 ini tiba-tiba menghilang pada tanggal 3 Mei 2007. Kala itu, Maddie bersama kedua orang tuanya tengah berlibur di Portugal, Spanyol. Orang tua Maddie, yaitu Gerald Patrick McCann dan Kathy Mary, meninggalkan Maddie bersama kedua saudara kemaranya di kamar hotel. Namun ketika kedua orang tua itu kembali, bocah berumur 4 tahun ini telah menghilang. Kisah penculikan Maddie diulas begitu global karena terjadi di antara dua negara. Maddie diduga menjadi korban perdagangan anak. Orang tuanya hingga kini terus mencari dan mendirikan website Find Madeleine. Ali Haidar Jelani Putra mantan Perdana Menteri Pakistan Yusuf Reza Jelani dilaporkan diculik pada 9 Mei 2013 ketika tengah berkampanye di kampung halamannya Kota Multan. Kelompok orang datang menggunakan sepeda motor serta mobil sambil menembakkan senjata sebelum kemudian melarikan Ali. Ali merupakan anggota partai rakyat Pakistan yang telah berkuasa selama lima tahun di pemerintahan. Keluarga Jelani sendiri adalah salah satu penguasa berpengaruh di Pakistan. Akibat peristiwa itu juga satu orang sewas dan beberapa orang lainnya terluka. Peristiwa penculikan ini akan berdampak besar terhadap pemulihan umum yang akan dikelar beberapa hari setelahnya. Juru bicara Presiden Pakistan, Senator Parhatullah Babar mengatakan, Presiden menyerukan pada seluruh lembaga pemerintah terkait untuk menemukan Ali Haidar dan menyerah berlaku ke pengadilan. Para teroris di Pakistan kini memiliki cara yang semakin tidak manusiawi untuk mengancurkan sasarannya. Pada 18 Juni 2011 lalu, mereka menculik anak perempuan berusia 9 tahun untuk menjadikan pelaku bom bunuh diri. Beruntung gadis kecil bernama Sohana Jawed ini bisa melarikan diri. Sohana mengaku telah diculik dua orang wanita di dekat rumahnya dengan bibius menggodakan sapu tangan. Ia terbangun dua hari kemudian dan mendapati seorang laki-laki dan wanita yang memakaikan rompi bom di tubuhnya. Ia kemudian dibawa menuju ke suatu tempat menggunakan sebuah mobil. Beruntung itu mobil terbuka dan korban segera berlari sekuat tenaga ke sebuah pos pemeriksaan lalu menunjukkan rompinya. Perbuatan para penculik ini kemudian menjadi sorotan pemerintah serta dunia. Dan penculikan dan penggunaan bocah perempuan tidak pernah dilakukan sebelumnya. Pada 13 Januari tahun 1996 silam, seorang gadis berusia 9 tahun menghilang. Gadis yang bernama Amber Heijerman ini ternyata telah menjadi korban penculikan dan pembunuhan. Amber diculik saat bersepeda di dekat rumah kakeknya di Texas, Amerika Serikat. Peristiwa yang dialami Amber Heijerman ini kemudian menjadi inspirasi bagi pemerintah Amerika Serikat saat itu untuk meningkatkan kesadaran tentang keselamatan anak. Kewatian Amber membuat pemerintah menciptakan program sesuai nama Amber, yaitu Amber Alert. Amber Alert akan dioperasikan jika ada anak yang dilaporkan hilang. Amber Alert akan meneruskan informasi mengenai korban melalui radio, internet, televisi, dan juga tombol negara. Dalam waktu 10 tahun semenjak presbih diluncurkan, setidaknya 333 anak-anak yang diculik telah berhasil pulang dengan selamat. Alat ini juga telah menjangkau daerah Eropa serta Kanada. Dan saat ini lebih dari 50 negara mencintai program. Kemirsa, itulah 7 peristiwa penculikan yang fenomenal di dunia yang versi.